I know I would be nothing without you Halo assalamualaikum Siapa nih yang suka dengan mie ayam Hari ini saya mau bikin mie ayam lada hitam Sebab hari ini hari spesial anak bungsu saya Dia hari ulang tahun yang ke 17 Dan teman-temannya pada ke rumah Nah bunda-bunda temani saya masak ya Nah ini bumbu-bumbunya Ada bawang bombay Terus cabai merah sama cabai rawit yang saya iris-iris Dan ini bumbunya semua diiris Ya juga ada itu ada ayam Ini ayam dada ayam sama paha Ini ada daun jeruk sama bawang putih Ada saus tiram, kecap, dan lada hitam Ini ada bawang ya Bawang merah yang saya goreng Saya mau buat minyak bawang Oke selanjutnya Ini ada mie Ini mie atau bulan yang sudah saya sedu dengan air panas Dan sayurnya pokcoy Yang saya rebus sebentar Oke kita masuk ke cara pembuatannya Panaskan dulu minyak Masukkan bawang bombay Dan teman-temannya Kita aduk rata Jangan lupa ya Kita aduk-aduk Supaya tidak sampai gosong Masukkan bawang putih Ini bumbunya sangat simple banget ya Bumbunya itu tidak ada yang diulek Semuanya cuma diiris-iris Dan gampang banget buatnya Nah ini bawang putih sama bawang bombaynya sudah wangi Kita masukkan daun jeruk Selanjutnya diaduk-aduk kembali Masukkan cabai rawit sama cabai merah Next masukkan ayamnya Gampang sekali kan bikinnya Setelah ayamnya masuk Kita aduk-aduk kembali Kita tunggu sampai si ayamnya itu berubah warna Jadi nantikan ayamnya itu berubah menjadi putih ya Berarti dia sudah setengah matang Nah ini dia Sudah berubah warna Sudah menjadi putih Dan air dari ayamnya itu sudah keluar Saya masukkan kecap Sebanyak sekitar ini 5 sendok ya 5 kali begitu berarti 5 sendok makan Jadi ini bumbunya Banyak dengan sedikitnya itu Kita sesuaikan dengan bahannya ya Atau dengan ayamnya Kita masukkan saus tiramnya Saus tiram juga cuma 3 sendok makan Selanjutnya kita aduk-aduk Dan masukkan black pepper Atau lada hitamnya Ini lada hitamnya sekitar 3 sendok makan Saya ingin banyak ya Saya ingin rasa lada hitamnya itu lebih menonjol Dan ini masuk air Kita aduk-aduk kembali Nah ini saya masukkan seasoningnya Oke sudah matang lah dia Oke ini dia sudah matang ya Saya percepat videonya Karena saya tidak mau terlalu lama Nanti saya kehilangan Kata-kata yang saya mau keluarkan Saya tidak tahu apalagi yang saya mau bilang ya Oke ini sudah matang Saya mau sisihkan dulu Dan ini saya tadi ada bikin minyak bawang Tapi saya tidak record ya Nah sekarang kita masuk ke cara penyajian Ini saya ambil minyak bawangnya sedikit Jadi ini minyak bawang tadi saya sudah campur dengan minyak wijen ya Selanjutnya kita masukkan kecap asin Jangan lupa diaduk-aduk sampai bercampur rata Nah ini saya tidak punya sumpit Sebenarnya punya sih Cuma sumpit saya itu terlalu licin ya Saya tidak mau pakai Saya pakai sendok saja Dan masukkan minyak Mie ini Saya sudah seduh ya tadi dengan air panas Dan kita campur-campur supaya Mie itu bercampur dengan si Minyak bawangnya tadi ya Jadi ini karena pakai kecap asin Saya tidak pakai lagi Bumbu-bumbu lain di situ Misalnya kaldu ayam atau masako saya tidak pakai lagi Karena itu kecap asin sudah enak rasanya ya Sudah ada asin-asinnya Oke kita campur-campur dulu Sampai minyak itu terbaluri dengan kecap asin dan minyak bawangnya tadi Nah ini sudah selesai Saya beri topping Topping ayam lada hitam tadi itu Kita letakkan di atas Dan mie ayam ini saya tidak pakai sambal Karena itu ada cabai rawit sama cabai merah Yang rasanya ini sudah pedas ya Juga saya tidak pakai kuah Karena anak-anak tidak mau yang berkuah dia Maunya kuahnya itu dari kuah ayam lada hitam itu Nah ini sayurnya sudah matang Saya letakkan di samping ya Ini kalau ada pangsit lebih enak lagi Nah ini dia hasilnya Mie ayam lada hitam ala Bunda Asti Yang bikinnya mudah atau gampang bahannya juga Mudah didapat Tapi rasanya mantul Oke teman-teman Bunda-Bunda Sebelum saya akhiri videonya Saya mau ucapkan terima kasih Buat yang sudah klik video ini Dan nonton sampai selesai Saya juga mau ucapkan terima kasih Buat Bunda-Bunda dan teman-teman Yang sudah support channel saya Sampai dengan detik ini Semoga Allah membalas kebaikan kalian Dengan kebaikan yang setimpal pula Amin Allahumma amin Apa kabar teman-teman onlineku Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat selalu Bahagia dan jangan lupa bersyukur Oke sekian dulu videonya Semoga teman-teman suka Semoga bermanfaat Semoga juga bisa menginspirasi Tetap sehat ya Bunda-Bunda Teman-teman Stay healthy Stay positive Stay happy See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya